selamat menikmati selamat menikmati rangkuman materi guna mempersiapkan tryout yang kedua ujian sekolah, muatan pelajaran PBKN, untuk itu sebelum dimulai mari kita alami dulu dengan doa bersama, berdoa mulai berdoa selesai semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya sahabat motifi masuk ke rangkuman materi yang pertama adalah sejarah pembentukan BPUPKI BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zumbi Tosakai dalam bahasa Jepang lahir pada tanggal 1 Maret 1945 dengan beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas mengawasi sahabat motifi ketua BPUPKI adalah Rajiman Medyo Diningrat dan wakil ketuanya ada dua yaitu dari orang Jepang Ibangasih Yosio dan Suroso BPUPKI dibentuk secara formal terbuat dalam maklumat Kun Seikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945 saat motifi sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang Bhinneka Tunggal Ika contoh penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari pertama tidak pilih-pilih dalam berteman kedua mau bekerjasama dalam kebaikan dengan siapapun tanpa memperbulikan agamanya sukunya rasnya dan lain sebagainya ketiga bertoleransi dan bertinggang rasa dengan segala keberagaman yang ada di kelas keempat menghargai hak orang lain dan mendahulukan kewajiban diri kelima mengutamakan musyawara mufakat dalam mengambil keputusan juga menyelesaikan masalah sekarang kita akan beralih ke penerapan sila dari Pancasila terutama di sekolah sila ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang contoh penerapan di sekolah antara lain berdoa sebelum memulai pelajaran sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai yaitu menaati tata tertib sekolah dan mendengarkan nasihat guru contoh penerapan sila ketiga persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin adalah rukun dalam berteman dengan siapa saja saling menghormati dan menghargai perbedaan di kelas penerapan sila keempat rakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng adalah memilih ketua kelas dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya sedangkan penerapan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padik kapas antara lain tidak membidah-bedakan teman dalam bermain itulah sahabat motivi contoh penerapan sila dari Pancasila di sekolah nah siapa sih tokoh pengusul remusan Pancasila ya ya di di rangkuman materi repot yang pertama sudah dibahas juga bahwa tokoh pengusul rumusan Pancasila ada tiga ada tiga tokoh yang pertama Muhammad Yamin Supomo dan Soekarno Muhyamin yang menyampaikan rumusan Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945 menyebutkan ada lima poin terkait dengan rumusan Pancasila satu persatuan dua kekeluargaan tiga keseimbangan lahir dan berkutin empat musyawarah lima keadilan rakyat dan terakhir Soekarno yang menyampaikan rumusannya pada tanggal 1 Juni 1945 menyebutkan rumusan Pancasila satu kebangsaan Indonesia dua internasionalisme atau perikemanusiaan tiga mufakat atau demokrasi empat kesejahteraan sosial lima ketuhanan yang mahal sahabat motifi perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila disini akan disebutkan empat nilai atau perilaku yang menunjukkan nilai dari Pancasila yang pertama ikhlas dan rela berkurban yang kedua kerja keras dan optimis yang ketiga disiplin dan tanggung jawab yang keempat kebersamaan itulah diantara dari banyak sekali perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila kita menuju ke rangkuman materi terkait dengan kewajiban warga negara dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 245 kita tahu bahwa pembukaan UD 45 ada empat alenia di dalam setiap alenia ada kewajiban dari warga negara misalnya yang alenia pertama warga negara berkewajiban menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan di alenia kedua warga negara berkewajiban berjuang demi bangsa sekaligus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif di alenia ketiga warga negara berkewajiban mempunyai cita-cita yang luhur yang didasari nilai religius adapun kewajiban warga negara pada alenia keempat yaitu ikut serta mewujudkan cita-cita bangsa melindungi bangsa memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kepertiban dunia itulah kewajiban warga negara dalam pembukaan UUD 1145 sahabat motifi berikutnya silakan kalian amati gambar rumah ada di Indonesia namanya serta asal daerahnya baik kita akan mulai dari rumah betang rumah betang kalian bisa amati gambar rumah betang ya rumah betang itu adalah rumah adat dari Kalimantan tengah kemudian berikutnya ada rumah lamin rumah lamin ini dari Kalimantan timur kemudian ada rumah gadang kalian amati gambarnya itulah rumah gadang rumah adat dari Sumatera Barat dan yang keempat ada rumah Bolon rumah Bolon dari Sumatera Utara ya ada empat gambar rumah yang perlu kalian perhatikan yang mana sebenarnya rumah ada di Indonesia itu sangat banyak seperti yang ada di Jawa Tengah Jogja ada rumah Juklu dan rumah di Masa namun kalian cukup mempelajari empat rumah ini rumah ada yang ada di Indonesia sekarang kita akan beralih ke tari daerah di Indonesia kalian bisa amati ada penari-penari dari Indonesia yaitu dari Sumatera Barat ada tari Lilin dari Aceh ada tari Saman ada gambar tari perang yang bawa panah itu dari Papua selanjutnya ada tari kecap yang berasal dari Bali masih banyak lagi tari kali ini kita akan ketengahkan saja empat tari yang ada di gambar kalian bisa amati sekali lagi kalian perhatikan baik-baik tari Lilin tari Saman tari perang dan tari kecap itulah sahabat motivi kita akan beralih ke materi pembahasan yang lain tentunya masih semangat untuk Sinau bareng motivi selanjutnya kita akan Sinau tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia hak wawenang dari lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia untuk itu jangan lekas capek kalian persiapkan tryout untuk yang kedua ini dengan maksimal ya tentunya dengan Sinau bareng motivi tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 diantaranya di bagian tertinggi ada undang-undang dasar 1945 di bawahnya ada tab MPR ketetapan MPR kemudian ada undang-undang yang keempat ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kelima ada peraturan pemerintah atau PP yang keenam ada peraturan presiden kepres kemudian yang terakhir ada peraturan daerah peraturan daerah juga ada dua peraturan daerah provinsi dan daerah kabupaten nah itu adalah tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia berlanjut ke tugas memenang DPD Dewan Perwakilan Daerah DPD mempunyai tugas dan memenang Satu Ikut membahas bersama DPR dan Presiden Rancangan Undang-Undang Dua Memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang APBR dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama Tiga melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah yang mana sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah Yang keempat Tugas Wondang DPD adalah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBR Itulah tugas Wondang DPD Dewan Perwakilan Jairan Menuju ke tugas dan memenang DPR yang sesuai dengan fungsinya DPR mempunyai fungsi legislasi atau kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang bersama Presiden tugas memenangnya 1. Menyusun Prolegnas Program Legislasi Nasional 2. Menyusun dan membahas RUU 3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait Otonomi Daerah Hubungan Pusat dan Daerah Pembentukan Pemekaran Penggabungan Daerah Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 4. Tugas Wondang DPR adalah membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD 5. Menetapkan Undang-Undang bersama dengan Presiden 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Masih terkait dengan tugas Wondang DPR sekarang adalah terkait dengan fungsi anggaran Tugas Wondang DPR yang pertama memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak pendidikan dan agama yang ketiga menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas penggunaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK keempat memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara itulah terkait dengan tugas wawonan DPR sekarang sahabat motifi kita akan membahas tugas mahkamah konstitusi atau MK mahkamah konstitusi mempunyai tugas satu memuji undang-undang terhadap undang-undang dasar dua memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar yang ketiga memutus pembubaran partai politik yang keempat memutuskan perserisihan tentang hasil pemilihan umum itulah tugas MK makkamah konstitusi ya sekarang menuju ke tugas wawonan MPR apa tugas wawonan MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar berikutnya melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR tugas wawonan MPR berikutnya memutuskan usulan DPR terhadap putusan mahkamah konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR dan tugas wawonan MPR berikutnya adalah melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat berhenti diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya itu adalah tugas dan wawonan MPR sekarang menuju kekuasaan dan wawonan presiden apa kekuasaan dan wawonan presiden diantaranya mengangkat duta dan konsul dalam pengangkatan duta presiden memperhatikan pertimbangan DPR berikutnya menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR lanjut tugas wawonan presiden adalah memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung selanjutnya memberi remisi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR sebenarnya masih ada lagi kuasaan wawonan presiden namun yang akan kita pelajari kali ini cukup empat dulu mengangkat duta konsul mempatkan duta memberikan reaksi rehabilitasi juga memberikan remisi amnesti dan abolisi ya sahabat modifi selanjutnya akan disampaikan hak warga negara Indonesia dalam pasal undang-undang dasar 25 diantaranya ada pasal 27 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 28 warga negara Indonesia berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan dengan lisan dalam arti warga negara berhak untuk remusya warah selanjutnya pasal 30 ayat 1 ada hak dan warga negara Indonesia terkait dengan keikut sertaan dalam pembelaan negara itu adalah hak warga negara dalam pasal 27 28 dan 30 nah sahabat motifi kita akan melihat bagan bagan pemerintah dari presiden sampai RT nah inilah bagan dari presiden sampai RT ada yang paling atas pemerintahan yang tertinggi adalah presiden kemudian ada menteri menteri departemen kemudian di bawahnya ada gubernur didampingi oleh RT provinsi di bawah gubernur ada dinas-dinas dan sekretariat yang menjalankan tugas bersama gubernur di pemerintahan berikutnya ada bupati atau wali kota yang mengepalai kabupaten dan kota didampingi oleh DPRD kabupaten atau kota bupati atau wali kota juga memiliki dinas dan sekretariat yang membantu tugas tugas bupati dan wali kota selanjutnya ada pemerintahan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh camat kemudian di bawahnya ada pemerintahan desa kelurahan desa di bawahnya ada busun sedangkan kelurahan ada lingkungan di bawah lingkungan dan busun ada RW dan RT nah itulah bagan dari pemerintah pemerintah yang ada di Indonesia bisa kita lihat kembali dalam bagan yang berikutnya ya sahabat no tv tentunya masih semangat ya si now bareng no tv kali ini sekarang kita akan menuju ke ciri-ciri demokrasi pancasila ciri-ciri demokrasi pancasila antara lain sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan UUD 45 sebagai konstitusi negara ini terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesenang bunga ciri demokrasi pancasila yang berikutnya adalah semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk ke lungan minoritas juga menjadi ciri demokrasi berikutnya ciri selengkapnya tidak ada semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu dirasarkan pada musyawarah mufakat dan ciri yang terakhir yang disebutkan dalam sinoban ini ciri demokrasi pancasila yaitu solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak namun gagasan yang dirasa paling baik itulah sahabat motivi ciri demokrasi pancasila nah ini juga ciri demokrasi pancasila ya sahabat motivi ada pemilihan umum namun yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan azaz pemiluk pemilihan umum di Indonesia menganut azaz luber jurdil singkatan dari langsung umum bebas rahasia sujur dan hadir apa itu langsung umum bebas rahasia dan jurdil mari kita baca selengkapnya langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suara secara langsung tidak boleh diwakilkan umum berarti pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga Indonesia yang sudah memiliki hak menggunakan suara bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suara tanpa ada paksaan dari pihak manapun bebas pemilih tanpa paksaan rahasia artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri sedangkan azaz pemilih berikutnya adalah jurdil yaitu jujur dan adil dalam penyelenggaraan jujur dan adil ya sahabat motivi sekarang kita akan membahas tentang globalisasi baik pengertian maupun dampaknya globalisasi menurut Anthony Giddens pengertian globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya menurut Malcolm Water globalisasi adalah suatu proses sosial yang mengakibatkan pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terwujud di dalam kesadaran manusia adapun globalisasi menurut Peter Drucker adalah sebuah istilah yang menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global yaitu penyebaran komunikasi global secara instan pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat dan pasar uang global sedangkan menurut Bupiarto globalisasi adalah proses penyatuan pasar dan obat ekonomi lantas apa dampak dari globalisasi dampak positif globalisasi tentunya mudah untuk mendapatkan informasi untuk mendapatkan keuntungan lebih mudah dapat tukar menukar budaya dan dapat memperoleh pendapatan sedangkan dampak negatif globalisasi adalah banyaknya orang dalam membawa barang dan jasa secara tidak resmi atau illegal hancurnya lingkungan dan bertambahnya polusi yang disuapkan oleh pendaya gunaan sumber daya alam itu adalah dampak dari globalisasi sekarang menuju ke rangkuman materi yang terakhir yaitu tentang ASEAN dan perang Indonesia di ASEAN Indonesia di ASEAN yang pertama sebagai tuan rumah KTT ASEAN yang pertama yang kedua turut menjaga perdamaian wilayah di ASEAN Tenggara contohnya juga ada pasukan Garuda pasukan Garuda yang ke-14 misalnya tahun 1993 melakukan visi perdamaian di dunia khususnya di wilayah Bosnia yang ketiga peran Indonesia di ASEAN adalah mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim ke-4 peran Indonesia adalah memastikan sentralitas ASEAN dan ada turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN itulah peran Indonesia selain juga Indonesia adalah sekretariat ASEAN juga Indonesia sangat berperan aktif di dalam kegiatan ASEAN sahabat motifi kiranya senau bareng untuk mempersiapkan breakout yang kedua ujian sekolah pengawatan pelajaran PBKN telah usai semoga kalian tetap sehat tetap semangat lancar dalam mengerjakan ujian sekolah atau latihan ujian sekolah untuk besok dan kita bertemu kembali dalam sinau bareng di muatan pelajaran yang lainnya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Motivi Jendela Informasi dan Edukasi Terima kasih Terima kasih.